Saudara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri dan Aldi Dwi Prastianto atau pasangan Dadi Juara minggu pagi menggelar Jalan Sehat dan kampanye terbuka bersama calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini. Keduanya berkomitmen agar UMKM dapat naik kelas dan berdaya saing. Kampanye terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri dan Aldi Dwi Prastianto atau pasangan Dadi Juara dikemas dengan jalan santai dan panggung kampanye terbuka di lapangan olahraga gulun kota Madiun Jawa Timur minggu pagi. Dalam kampanye ini hadir calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini. Dalam kampanyenya Indaraya dan Tri Risma hari ini menyapa warga dan pelaku UMKM. Dalam orasinya Tri Risma hari ini berkomitmen untuk menata UMKM dan PKL agar naik kelas. Sebab menurut Risma, PKL dan UMKM yang tertata dan terbina dengan baik dapat berdampak pada peningkatan perekonomian. Senada dengan Risma, calon wali kota Madiun Indaraya juga berkomitmen untuk menjadikan UMKM di kota Madiun berdaya saing dengan pemanfaatan lokasi berjualan di lahan milik pemerintah. Kita punya program, saya dan dosan, punya program untuk bagaimana UMKM mikro yang jumlahnya lebih dari 4 juta. Lebih jadi 4 juta ini bisa minimal menaik kelas sehingga mereka meningkat mereka lebih besar. Karena salah satunya tadi diskusi bagaimana penataan untuk mereka sehingga mereka tidak mengganggu jalan, kalau ada penertiban mereka tidak perlu takut. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Turisma bahwa programnya kita bisa mengusulkan tempat-tempat mungkin milik provinsi atau milik kota untuk bisa dibangun bersama-sama, tentunya ini menjadi suatu kekuatan yang lebih daripada sebelumnya. Di mana kami berdua, saya dan Mas Aldi punya program bahwa bantuan permodalan tanpa jaminan. Kemudian juga kami mensubsidi untuk bunganya. Jadi saya rasa linier dengan apa yang tadi dikatakan oleh Turisma. Ketika ada tempatnya, otomatis mereka tidak perlu memikirkan bagaimana usung-usung, bagaimana mereka kemudian memikirkan diusir-usir dan tidak perlu sirsifan, kayak sekarang mungkin yang pagi, pendagang pagi harus berhenti di siang atau sore, kemudian sore sampai malam. Nah kalau di situ mereka bisa buka 24. Calon Gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini, dan calon Wali Kota Madiun, Indaraya, merupakan kandidat yang sama-sama diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada kontestasi pemilu gada serantak tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Terima kasih.